assalamualaikum sobat semua welcome back to my channel jadi dalam vlog singkat kali ini kita akan berbagi tips dan trik tutorial sederhana lagi ya Bagaimana cara kita memperbesar volume suara vlog kita ya jika dirasa masih kurang besar sobatnya pada saat melakukan perekaman nah oke kita akan menggunakan aplikasi editing video kain master sebat ya kita buka aplikasinya lalu kita pilih project baru pilih aspek rasionya disini saya menggunakan aspek rasio 16 banding 9 nah jika sudah seperti ini maka kita tampakkan dulu video mana yang ingin kita perbesar volumenya jika dirasa ini masih kecil sobat suaranya Oke kita pilih videonya saya pilih video yang ini nah kita ceklis dan kita dengarkan dulu sobat ya volumenya Oke kita atur video suara volumenya nah kayak gini sobat Oke sobat jadi kita testing ya nah disini terdengar ya sobat ya kalau volumenya tuh masih agak kecil sobat ya Bagaimana cara menapanya ini masih bisa ditambah tetapi ya enggak terlalu banyak juga perubahannya sebat ya dengan cara seperti ini sobat kita klik videonya lalu kita pilih opsi ini sobat ya opsi gambar speaker ini nah yang ini gambar speaker ini kita pilih nah kemudian ini menandakan volume dari audio video kita nah kita bisa ini kita bisa fullkan mentokkan jadi 200 jadi keseluruhan dari klip ini yang kita edit ini sekarang videonya suaranya sudah diperbesar menjadi 200 kita ceklis dan kita dengarkan lagi sebat ya oke sobat jadi kita testing ya nah oke Bagaimana sebat ya ini sudah kita perbesar volumenya jika dirasa masih kurang kencang juga masih kita bisa gunakan opsi yang opsi lagi sobat nah kayak gini sobat ya oke kita sekolah kebawah kita pilih amplop volume volume nah yang ini sebat ya jadi pada video ini ini amplop volumenya yang biasa ini biasanya tuh 100 sobat kita perbesar lagi menjadi sesuai selera misalkan disini saya akan menggunakan angka 180 atau 200 juga bisa dibentukkan sebat sesuai selera disini saya menurutkan yang 189 saja oke sampai akhir juga ya kayak gini sobat nah oke kita ceklis dan kita dengerin lagi suaranya ya kayak gini sobat oke sobat jadi kita testing ya ini saya jalan-jalan di kebun sawit pakai kamera depan ya oke bagaimana sobat ya ini sudah cukup besar ini suaranya saya rasa dan ini bisa dicoba pada HP sobat masing-masing ya trik ini bisa dicoba mungkin ya mungkin pada saat kita nge-vlog misalkan mancing ya tripodnya jauh dengan kamera objeknya misalnya kita jauh dari kameranya jadikan otomatis kalau kita ngomong kurang keras maka bisa digunakan teknik-teknik ini sobat atau jika sobat juga lupa membawa microphone wireless juga bisa digunakan ya teknik ini walaupun saya rasa ini agak kurang ya kurang optimal ya karena kita hanya mengendalakan aplikasi sobat fitur dalam aplikasi tapi ya demikianlah video ini semoga membantu dan semoga bermanfaat sobat oke terima kasih banyak sudah menonton saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh